Intro Rabu pagi, pabrik kerupuk yang berada di Jalan Asia Baru, Kelurahan Durikepa, Kecamatan Kebon Ceruk, Jakarta Barat berhenti berproduksi. Tidak ada satupun pekerja yang melakukan aktivitas. Sejumlah alat produksi di dalam pabrik kerupuk juga tampak terbengkalai. Pabrik kerupuk kalengan ini diketahui sudah berhenti produksi sejak 2 hari lalu setelah minyak goreng curah mengalami kenaikan harga dan langka di pasaran. Sementara itu, menurut pemilik pabrik kerupuk, bila dirinya tetap memaksakan memproduksi dengan menggunakan minyak goreng kemasan dengan harga lebih tinggi, dipastikan akan merugi karena tidak masuk dalam kos produksinya. Tidak produksi atau tidak menggoreng itu sudah 2 hari ya, karena kelakuan minyak, karena di pasarnya atau di akhir minyaknya kosong gitu. Saya sudah berapa kali telpon, ya imponnya belum datang, belum datang, masih antri, masih antri gitu. Jadi di udangnya masih antri, dan set sungguh-sungguh belum datang juga gitu. Kalau misalnya minyak goreng curah tetap langka ini, kemungkinan seperti apa kondisinya Pak? Ya, kita kalau memang minyak goreng ini nggak ada, kemungkinan kita tutup total gitu. Karena memang biaya produksi untuk memakai minyak kemasan, kita nggak menutupi kos. Bila pemerintah tidak bisa mengatasi tinggi dan langkanya miyak goreng, akan dipastikan sejumlah produsen pabrik kerumpuk terancam guling tikar. Dari Jakarta, Tim Sinpo TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.